nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan juga pasal 29 untuk pasal 4 ayat 1, buruk D, dan atau pasal 36, yaitu pasal 10, undang-undang nomor 4 tentang tahun 2008 tentang pornografi. Dasar laporan polisi garis miring LP 125 garis 94 SPKT tanggal 13 April 2020 waktu kejadian minggu kemarin tanggal 12 April 2020 pukul satu malam. TKB-nya di Ciracas, Kota Serang. Tersangka atas nama AP, 22 tahun, belum bekerja, alamatnya di IKANDE, yang kedua adalah IP, 23 tahun, alamatnya di IKANDE. Barang bukti yang kita amankan, satu lembar screenshot akun Instagram atas nama anya.iulg. Kedua adalah satu lembar screenshot Instagram sporis akun Instagram atas nama anya.iulg yang menawarkan jasa live show BVIP. Ketiga, satu screenshot tanda bukti transaksi transfer pursa sebagai tanda masuk untuk pertunjukan live show. Empat, satu unit freshness meresanis yang berisi rekaman video live streaming sec. ekonologis kejadiannya. Jadi, akun Instagram yang bernamaannya .iulg dengan link meng-share dan membuat status di Ciracas, Kota Serang, Keputus, Banten yang dibuka, dilakukan oleh Saudara Kapil alias Fiorabit dengan maksud dan tujuan supaya orang membaca dan supaya orang tersebut tertarik untuk melihat serta menyaksikan show live sex, show make, life be, dan resam melalui grup akun lain BVIP Plenium. Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain melakukan penyitaan terhadap para bukti yang ada, melakukan koordinasi dan pemeriksaan ahli IT, ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli digital forensic. melakukan upaya paksa yaitu rupa penangkapan. Jadi, dua-duanya sudah kita amankan baik selaku pelakunya yang live show maupun sebagai adminnya. Admin ini merangkap MAMI. Jadi, modusnya adalah orang yang ingin menyaksikan live sex ini, dia harus mentransfer dulu kepada admin, baru dia bisa membuka. Membuka melalui aplikasi yang sudah dibuat, baru bisa dilihat. Pasal yang diterapkan, yaitu Pasal 45 Ayat 1 Yuntur 27 Ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. yuntur Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 29 yuntur Pasal 4 Tayat 1 Huruf D dan atau Pasal 36 yuntur Pasal 10 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman bidananya terhadap pelaku terhadap kedua ini adalah untuk Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ini 6 tahun penjara dan atau dendam 1 miliar. Untuk Undang-Undang perubrafinya ancaman bidananya adalah maksimal 12 tahun dan atau dendam 6 miliar rupiah. Barang bukti ada di belakang saya. Ini akurnya. Ini tersangka kita. Ini untuk kasus yang pertama. Yang kedua Rekan-rekan sekalian pada bulan Januari kemarin kita telah membuat LP berkaitan dengan Undang-Undang Minerva yaitu ada 4 LP. Seiring berjalannya waktu kita melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Alhamdulillah dalam waktu satu minggu kemarin semuanya sudah kita selesaikan. Yang pertama atas nama MT MT ini untuk perkara MT kita SP3 karena perkaranya sudah pernah disini oleh Barat Krim Polri. ini dikuatkan dengan keterangan ahli, keterangan saksi-saksi yang ada di TKB dan juga hasil atau petikan, surat petikan putusan dari pengadilan Negeri Lebah. Jika ini nepis dan tidur, kalau ini kita paksakan untuk diproses, tentu secara hukum kita dipersalahkan. Yang kedua adalah tersangka CL. Tersangka CL ini beberapa hari yang lalu sudah menyerahkan diri kepada kita. Ketika tersangka NT, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka ini di daerah Kalimantan Barat sana. Keempat, tersangka SH juga menyerahkan diri. Jadi 4 LP berkaitan dengan penambangan emas tanpa izin sudah clear sekalang dalam proses penyidikan. Itu berkaitan dengan peti. Yang ketiga, rekan-rekan, saya ingin sampaikan berkaitan dengan komposi kami selaku Kasat Gas Pangan Daerah Dalam rangka pada situasi kondisi seperti saat ini yaitu adanya musibah COVID-19 tentu sangat berdampak terhadap masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah. Tugas Satgas Pangan adalah menjamin ketersediaan stok dan juga pengendalian harga. Saat ini, dari 9 bahan pokok yang mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan adalah bawang merah. Hanya kenaikan 5.000 dan 5.000. Yang lainnya sudah mulai turun. Namun demikian ada satu bahan pokok yaitu gula yang ini menjadi atensi secara nasional. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Perdagangan sudah memberikan surat tugas terhadap pabrik gula rafinasi yang ada di wilayah Banten. Itu ada empat untuk memproduksi gula konsumsi. Yang pertama adalah pabrik gula SUJ dengan kuotanya lebih kurang 30.000 metrik ton. Kemudian pabrik gula BDSU itu 20.000 metrik ton. Pabrik gula Angel itu 10.000 metrik ton. Kempat adalah pabrik gula BMN berkah manis CKD itu kalau tidak salah 30.000 atau 20.000 ton. Dengan harapan hasil produksi ini bisa menekan harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan gula masyarakat. Harga yang diberikan oleh pabrik gula sudah ditetapkan. Yang awalnya dari pabrik 11.900 saat ini sudah diturunkan menjadi 11.200. Namun fakta di lapangan mungkin rekan-rekan maupun istri rekan-rekan sudah mulai kalau karena harga gula yang teruklah sekarang di masyarakat itu masih di harga 17.500. Kita sudah melakukan upaya penyelidikan terhadap adanya disparitas harga yang cukup tinggi. Karena HED atau harga eceran tertinggi seharusnya hanya Rp12.500. Tentu nanti kita akan melakukan upaya selain lidik. Manakala kita temukan ada tindak pidana kita akan melakukan upaya paksa atau kita tindak tegas. Apakah dari distributornya, dari agennya, dari kretelnya, yang jelas. Ini harus segera kita ambil langkah. Hari ini saya sudah ketemu dengan asosiasi gula atau angkri dan juga beberapa pabrik yang tadi sudah saya sebutkan untuk melaksanakan intervensi harga. Insya Allah mulai Senin depan, nanti silakan teman-teman yang mau hadir. Kita akan melaksanakan intervensi berupa operasi pasar dengan kegiatan 4 kali seminggu. Harga gula kita telah Rp12.500 sesuai HED. Mudah-mudahan ini nanti berdampak kepada masyarakat. Terutama para pedagang bahwa sebetulnya stok gula itu banyak. Jadi tidak perlu lagi membeli gula mahal. Nanti kita buktikan. Dengan upaya intervensi ini kita harap harga gula di pasaran bisa turun sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kira-kira itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Tentunya ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Silakan nanti barang bukti bisa diambil gambarnya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.